ya pertama-tama kita kita selasi terlebih dahulu jarak yang mau kita warping dari jarak mana kita mau batas warpingnya saatnya kita untuk menggaris dengan jarak 4 cm-an ini sudah saya bagian udah saya garis jadi per 4 cm kita kasih tanda ya guys ini kita siapkan benang hitam dua helai untuk panjang benangnya itu disesuaikan dengan jarak motif yang mau kita buat karena ini jalannya hanya satu a kita siapkan benang merah tiga helai ini arahnya kebalikannya tutup solasi karena ini gurunya atau jalan utamanya penentu jalannya itu benang dua ini kita selasi dulu ya setelah benang merah kita saatnya untuk benang hitam sejumlah empat kita kita taruh dia di atas benang merahnya setelah benang hitam sekarang kita benang merah benang merah kita taruh arah ke atas jadi di bawah benang hitam yang tadi nah oke banyak orang pacaran toh mohon maaf kalau suaranya saya kurang jelas dikarenakan ini posisi saya ada di pinggir pantai ya guys setelah kita jalan benang warna merah sekarang jalan benang hitam dengan jumlah benang benang hitam 4 kita taruh di atas benang hitam yang awal lagi kita benang hitam selesai lanjut benang hitam lagi dengan arah sebaliknya atau berlawanan dibawahnya kita taruh di bawah benang merah kita lanjut benang merah tiga kali jadi kita siapkan tiga kali kita taruh arahnya sama kita taruh di atas gunung merah gunung merah tiga taruh di atas gunung merah tiga gunung merah tiga kali ya setelah benang merah kita merah lagi tapi arahnya berlawanan dari yang tadi kalau tadi putaran ke atas ini kita ke bawah apa untuk like comment dan subscribe nya mohon dibagikan apabila ini bermanfaat terima kasih guys ada pemandangan loh ada dua cewek kesepian sangking saya pas warping kalau enggak yuk tak samperi lumayan ya lanjut setelah benang warna merah saatnya kita lanjut benang warna hitam kita siapkan tempat benang warna hitam ini kita taruh di bawah di bawah Aduh hilang konsentrasi saya guys konsentrasi saya bener-bener dicoba dicoba satu dicoba angin dua dicoba oleh wanita nah ini hitam jalan kita taruh di atas benang merah ya ini kita gunakan benang warna merah ya kita lanjut benang hitam kita siapkan benang hitam kita taruh kebalikannya ditaruh di bawah benang merah ya kita jalan benang warna merah kembali tiga benang warna merah ya ini anginnya tidak bersahabat sempat warna hitam kita taruh di bawah benang warna merah benang warna merah ke benang warna merah lagi taruh di bawah benang hitam ya taruh di bawah benang hitam ya 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 benang warna hitam ya ini kita kembali ke benang warna merah kita taruh bawah always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know benang warna hitam kembali selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati jalan warna benang merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oh Pak Sire cowok petir menempel terus lanjut benang hitam kembali taruh di bawah mohon maaf ya teman-teman semua karena tadi lupa saya tidak membawa powerbank akhirnya HP sampai mati dan ini saya lanjutkan untuk warping dirumah yoyo bagi sobat dinasti root custom dimanapun anda berada Mari kita ikut ramekan acara challenge dinasti root custom dengan melakukan warping dengan motif yang sama di video ini saya sediakan satu real untuk satu pemenang dan batas penilaian satu minggu setelah video ini diposting untuk keputusan dari saya tidak bisa dibanggung-banggung mari ramekan kirim melalui WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi baik hasil akhir foto atau hasil akhir videonya dan inilah hasilnya semoga bermanfaat tetap dukung channel saya dengan cara like comment subscribe dan tolong jangan lupa untuk dibagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati